Naik ke Gunung Selamet, daerah Purwokerto, sana Singkat punya cerita, di dalam perjalanan Karena ada tempat-tempat yang harus saya kunjungi Sebelum naik ke Gunung Selamet Saya membutuhkan juru kunci Nah, untuk menunjungi tempat itu supaya bisa masuk gitu ya Karena pintunya akan digembok Nah, kemudian saya disarankan untuk ke rumahnya juru kunci Di dalam perjalanan menuju rumahnya juru kunci Saya ketemu Oke, kembali ke yang masalah tadi Setelah Manekung, setelah Semedi Harusnya apa yang dilakukan teman-teman spiritual dalam kehidupan sehari-hari Melanjutkan spiritualnya, mas Apapun yang sudah dimiliki Jangan dijadikan alasan untuk berhenti berspiritual Nah, kalau berhenti, berarti ya berhenti di empat ini tadi, mas Tetap melanjutkan spiritual Yang namanya spiritual itu kan Setiap saatnya berkembang Setiap saatnya berkembang Nah, perkembangannya kan selalu maju Katakanlah, hari ini spiritual saya tidak menyaksikan apa-apa Perkembangan spiritual berikutnya belum tentu Katakannya hari ini spiritual saya gagal Perkembangan berikutnya belum tentu Nah, kita ditempa melalui ini, mas Kita ditempa, para pelaku spiritual itu ditempa melalui ini Siapa yang tidak bosan Siapa yang tidak berhenti Terus bergerak maju Karena ia ketemu pada akhirnya Pada akhirnya ketemu Tapi pada saat Orang kemudian terlalu asik, terlalu enjoy Bersemedi Begitukan ya Atau mungkin ada yang salah di hutan Bertapal gitu Kalau hanya untuk dirinya sendiri kan ya Gak ada gunanya bagi banyak orang Bagi bangsa, begitu bagaimana Itu juga termasuk terjebak, mas Terjebak, kan Harta, tahta, asmara, ilmu Nah, ini dia berarti terjebak di ilmu Ilmu apa? Ilmu ketenangan jiwa Nah, dia asik di hal-hal yang mendukung ketenangannya kan Harusnya tidak begitu Tidak begitu Harusnya tidak begitu Memangnya manusia yang diciptakan agusti Ya, iya Untuk dirinya saja Iya, iya Nah, kalau Kalau seperti itu Lalu, terus ngapain saya di sini? Betul Bisa saya di sini itu kan Karena saya tidak mau terjebak teman itu Iya Kalau saya, kalau memang seperti itu Oh, banyak tempat-tempat sunyi yang saya tahu itu banyak Oke, oke Saya sembunyi, saya naik, selesai Nah, memang itu yang terberat, mas Di dalam spiritual yang terberat Kalau dalam istilah jawanya itu kan topong rame Nah, topong rame itu masih nguraspele, mas Nah, topong rame Karena apa? Karena topong rame itu harus mengadrapi Uuuuh Sing Hehehe 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 Jadi, walau Bukan, bukan berarti Saya sudah tidak punya jengkel Saya tidak, sudah tidak punya tersinggung tubuh Tidak normal, mas Saya punya marah Punya tersinggung Punya orang enak Tapi saya mampu Menetralisir Itu tak Hehehe Hehehe Sama Iya, kalau ini ngaceng bareng, kamu Tapi kan saya emang Topong rame itu Hehehe Namanya topong rame Uang lebih semepet Ada yang butuh mangan Nah, ini Luar dari mana Ini tempatannya, mas Ini tempatannya Tetap berlanjut, tidak berhenti Ketemu, mas Jadi Ketemu Bikin, apa Bikin tempat Sementara anak kuliah Minta uang Sampai drop out Sebenarnya itu bukan ujian Bukan ujian Tapi bagian dari dimensi Yang harus dilalui Berhenti apa lanjut Nyerah apa orang Tapi endingnya indah ya, Pak C Selama Selama saya sebagai pelaku Tidak ada yang tidak indah Tidak ada yang indah Tidak ada Jadi pelajaran untuk semua Tidak ada yang indah Pasti indah Jadi ingin dong, mas Apa namanya Kalau kata-kata awamnya, mas Janji Tuhan Tidak bohong Saya membuktikan sendiri Cuma ya itu tadi Koyok Koyok Melelahkan Koyok Menjenuhkan Seakan-akan Asil ini Perasaan Tidak Hanya seakan-akan Yang namanya Seakan-akan Tidak beneran Tidak beneran Seakan-akan Seolah-olah Iya, seolah-olah Tidak ada yang nyerah Nih kono Tidak Banyak orang nyerah di situ Padahal itu cuma seakan-akan Seolah-olah Artinya tidak beneran Tidak beneran Saya tadi sempat baca Itu kisah Itu yang waktunya Dengan bikin Masanggerahan Ada saudara-saudara Yang butuh uang Sampai ada yang meninggal Anak kuliah Itu Aku batinku Gere Aku sampai Sampai Anu Itu sempat Ya, mas Itu Waduh Iya Soalnya Cata itu ya, mas Iya Dan saya Iya, itu tadi Mas Hampir Hampir sama Dengan teman-teman saya Di luar sama Hampir nyerah Hampir Tanya-tanya Ya, sejenin yang menung Soalnya ngalami Kayu-ngono Sapa sih, mas Tapi Karena saya sudah berulang-ulang kali Membuktikan janji Tuhan itu Tidak meleset Tidak bohong Saya berusaha bertahan di situ Saya berusaha bertahan Pak Weh Saya termasuk Pribadi juga Yang senang Kalau ada orang-orang yang Pinter apa gitu Cuman bukan karena sekenanya Saya sekenanya yang kebat Kehatinan Itu dimana Tak kewajar Dimana-mana Itu karena memang hobi aja Nah Dari sekian Banyak orang yang saya Temu itu Yang saya jadikan pegangan Pak Weh Ketika kemudian Kita tidak berguru Kepada manusia Berguru kepada guru Yang bagus Tulus Tanpa cacat Itu saya maknai Sebagai setulur Sejadi Yang ada di dalam Diri kita Nah Bagaimana sebenarnya Mekanisme Atau cara Untuk membangkitkan Potensi Setulur Bakal Yang mau pancer Itu dalam diri manusia Apa ya Inorato Tawa penjelasan Tidak apa Tidak apa Tapi dulu Bisa dikatakan 95% Bisa dikatakan 95% Pengetahuan saya itu Tidak saya dapatkan Dari guru wujud Tapi dari Dari Perjalanan Menelusuri Bersahabat dengan Alam semesta Itu 95% Seperti itu Nah awalnya Saya bosan Setelah Seperti yang Sudah saya Saya uraikan tadi Bahwa pada akhirnya Ketenangan itu Saya peroleh dari Apa namanya Dari Ajaran agamanya Tapi sebelum itu Kan ada proses Ada proses Saya sudah berhenti Mencari ilmu Kemudian Beralih Mencari Seseorang yang Bisa mengajari saya Tentang ketenangan Nah selama saya Keliling Kesana Kesini Kesana Kesini Ketemu orang lagi Saya diajari ilmu Ketemu orang lagi Saya diajari kesaktian Ketemu lagi Jadi Tidak ada Satupun yang bisa Mengajari saya Ketenangan itu Sampai pada akhirnya Saya bertemu dengan Seseorang Saya bertemu dengan Seseorang Ketika itu saya Apa namanya Berkeputusan Mungkin saya harus bertapa Baru bisa mencapai Ketenangan itu Karena saya mengingatkan Ketika saya belajar Bermeditasi Dalam agama Buddha Belajar Meditasi di dalam Agama Hindu Kan saya ingat disitu Mungkin dengan cara bertapa Kalau di pulau Jawa Kan gitu Nah ketika itu Saya bermaksud Tidak bertapa Naik ke gunung Selamet Daerah Purwokerto Kesana Singkat punya cerita Di dalam perjalanan Karena ada tempat-tempat Yang harus saya kunjungi Sebelum naik Ke gunung Selamet Saya membutuhkan Juru kunci Nah untuk Menunjungi tempat itu Supaya bisa masuk Karena pintunya Kan digembok Nah kemudian Saya disarankan Untuk Ke rumahnya Juru kunci Di dalam perjalanan Menuju rumahnya Juru kunci Saya ketemu Juru kunci di jalan Nah akhirnya Saya gak jadi ke rumahnya Balik lagi Ke gunung selamet Setibanya Di kaki gunung selamet Di dalam proses Perjalanannya Nah Disini Saya Apa namanya Masuk ke Pembicaraan Sakral Masuk di dalam Pembicaraan Sakral Jadi Saya itu Dipesan Kalau Kalau kamu ingin Kalau kamu ingin Masuk Kalau bahasanya dia itu Apa ya Kalau bahasanya dia itu Kalau bahasanya dia itu Bukan dimensi Atau ranah Bukan Si kuno Tapi intinya Kalau kamu Mau masuk ke Alam Alam tenang Kalau kamu ingin Masuk ke Alam tenang Ada Empat cara Nah Empat cara ini Masing-masing Memiliki Teknik sendiri-sendiri Nah Empat cara itu Apa Empat cara itu Satu Kamu harus Bisa membawa diri Kamu harus bisa membawa diri Satu Yang kedua Kamu harus bisa Menempatkan diri Yang ketiga Kamu harus bisa Menyesuaikan diri Kamu harus bisa Menjaga diri Dimanapun kamu berada Nah Prakteknya Ini bahasanya Saya sederhanakan Hasilnya bahasa Bahasa Jawa itu Rumit Uang 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 Deso banget Bahasanya Bahasa Purwoketokan Rodok Ngapak-ngapak Nah itu Kalau bahasanya Sederhanakan Seperti itu Nah Apa namanya Empat tahap Membawa diri Menempatkan diri Menyesuaikan diri Menjaga diri Dimanapun Tempatnya berada Ini masing-masing Mempunyai Teknik sendiri-sendiri Tekniknya Tiga Ada tiga teknik Untuk mempraktekannya Jadi Yang pertama itu Menghormati Menghormati Orang yang lebih tua dari kita Kenapa Harus menghormati Orang yang lebih tua dari kita Karena orang yang usianya lebih tua dari kita Dia memiliki Lebih banyak ilmu pengetahuan Atau ilmu pengalaman Nah Yang kedua Menghormati Orang yang Sebaya Atau seusia dengan kita Kenapa orang Yang seusia dengan kita Atau sebaya dengan kita Juga harus dihormati Karena Orang yang sebaya dengan kita tersebut Kita belum tahu latar belakangnya Seperti apa dan bagaimana Dan yang terakhir Harus lebih Menghormati Orang yang Berada di bawah usia kita Kenapa orang yang berada di bawah usia kita Harus lebih dihormati Karena orang yang Berada di bawah usia kita Itu luputnya Salahnya Dosanya Masih sedikit Nah ini saya praktekan Saya praktekan Nah setelah Setelah Apa namanya Berbicara seperti itu Kan jalan lagi nih Sama si juru kunci Jalan latih Ke arah gunung selamat Ke arah gunung selamat Nah sampai ke Jalan yang rimbun Karena Mungkin agak lama Tidak dilewati orangnya Agak rimbun Nah saya kan sibuk Menyingkirkan semak-semak itu Sambil jalan Nah ketika saya noleh Nah juru kunci ini gak ada Gitu lah Ketika saya noleh ke belakang Ketika saya noleh ke belakang Juru kunci yang Tadi ngobrol sama saya itu gak ada Nah setelah Setelah kejadian itu Saya jadi Gak ragu Mempraktekan apa yang tadi Bicarakan itu Oh wala Yang empat tadi Empat hal tadi ya Iya Gak ragu Karena kejadiannya seperti itu kan Berarti kan bukan orang biasa Nah gitu Akhirnya bener-bener Saya praktekan Nah dengan itu Pasti bisa Empat hal tadi ya Oke Pak Webber Pasti bisa Jadi ada Intinya diperilaku Kalau diperas Ya lah Kalau disimpelkan Kalau disingkat Jadi Ada Apa namanya Ada sistematik Di situ Ada sistematik Jadi secara otomatis Nanti bisa ketemu Bukan ketemu Dia aktif Aktif sendiri Nah kalau dia aktif Kan koneksi ke seluruh tubuh kita Nah dengan Dengan dia yang Dengan dia yang aktif Dan mengkoneksikan Dengan diri kita Ya pasti ada respon Kita punya otak Punya nurani kan Pasti ada respon Sebentar sebentar Yang menarik begini Pak Wanda Ketika kemudian ya Ketika kemudian kita sudah praktek Empat hal tadi kan Pasti kita akan menemukan Keajaiban Keajaiban yang sebelumnya Tidak pernah kita rasakan Ya katakanlah seperti itu Saat kita menemukan Keajaiban itu Yang baiknya Kita ceritakan ke orang-orang Atau kemudian Kita simpan sendiri Ketika diceritakan Ke orang-orang Ada konsekuensinya Berkurang atau enggak Gimana itu Pak Wanda Saya rasa tidak Tidak ya Iya Karena apa Karena setiap diri manusia hidup Sama Sama Jadi jangan ragu Untuk Untuk Menginformasikan Oh iya ya Pengetahuan baik Ke orang lain Kebaikan gitu ya Iya Iya itu kan maksudnya Kebaikan Jadi ketika kita melakukan Kebaikan Kebaikan yang kita punya Tidak akan berkurang deh Pokoknya Tadi di awal jeningan Sebut Wahyu panca gaib ya Iya Padahal Satu lagi Kayaknya ada Wahyu panca lagu Wahyu panca lagu Yang Wahyu panca lagu Itu apa Pak WF Kalau Wahyu panca lagu Itu Sifatnya Wahyu panca gaib Hakikat daripada Wahyu panca gaib Adalah sedulur papat Kalimau pancer Yang merupakan Isi daripada Tubuh kita kan Nah sedulur papat Kalimau pancer kita Ini masing-masing Mempunyai sifat Sendiri-sendiri Bawaan Asli Dari sononya Nah Sifatnya mereka berlima Ini disebut sebagai Wahyu panca lagu Wahyu itu Pemberian Tuhan Secara langsung Panca itu lima Lagu itu adalah Tujuan Ke Tuhan Jadi Kalau bukan Tujuan ke Tuhan Sebenarnya itu Tidak bisa disebut lagu Kalau Arahnya tidak ke Tuhan Itu adalah Lelaku Tapi Kalau Arahnya ke Tuhan Itu lagu namanya Kalau istilah Jawanya seperti itu Itulah wahyu panca lagu Apa saja itu Wahyu panca lagu Yang menjadi sifatnya Sedulur papat Kalimau pancer ini Satu Pasrah kepada Tuhan Pasrah kepada Tuhan Dua Menerima Keputusan Tuhan Tiga Mempersilahkan Kuasa Tuhan Empat Merasakan Kenyataan Tuhan Dan yang kelima Menebar cinta kasih sayang Tuhan Itu sifatnya Mereka berlima Sifatnya Sedulur papat Kalimau pancer Itu Itu Terima kasih telah menonton